Hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan iShopTutorial yang akan membagikan video-video bermanfaat buat teman-teman semua Kali ini, iShopTutorial akan membagikan bagaimana cara mengatur ukuran kertas pada saat di print Nah, langsung saja untuk tutorialnya kita mulai ya teman-teman Oke teman-teman, langsung saja kita buka file-nya yang sudah disiapkan Nah, langsung terbuka ya teman-teman untuk file-nya Kemudian, pilih dokumen yang akan di print dengan cara semua di-block ya teman-teman Oke, semua di-block sampai sini Kemudian, pilih Packs Layout Kemudian, Print Area Nah, kita atur print area-nya dulu Kemudian, kita pilih file Kemudian, Print Nah, selanjutnya untuk mengatur ukuran kertas kita bisa langsung ketik di menu ini ya teman-teman ya Ada berbagai macam untuk ukurannya Nah, kita langsung saja untuk membuat ukuran A4 Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kalau A4 Nah, kemudian kita atur lagi Mungkin kita bisa atur untuk batas kertasnya itu semakin panjang Yaitu letter Kalau letter itu panjang Kalau A4, biasa ya teman-teman ya untuk kertasnya Oke, ini letter Letter tampilannya seperti ini Kemudian, kita bisa pilih lagi Oh, sorry tadi legal ya teman-teman ya Nah, kemudian yang file yang akan kita print yaitu untuk A4 Ukuran A4 Kemudian, pilih printer yang aktif atau ready Kemudian, kita klik green Nah, ini sudah keluar ya teman-teman ya di printernya Oke, cukup Terima kasih ya teman-teman ya Sudah menonton video kami Jangan lupa like and subscribe Untuk melihat video-video selanjutnya Daya iSoftutorial Sampai jumpa lagi ya teman-teman Terima kasih ya teman-teman